Halo ya, jumpa lagi di channel Silya Di video kali ini aku mau kasih impresi berkendara naik NMAX yang terondol ya Ini tadi kan kemarin ya, malam itu teg bawah itu waktu masuk rumah kan gak gelap gak kelihatan itu nyangkut Nah lepas, kan gak mau waju, terus tak balikin mundur, nah itu lepas sampai yang kliknya itu patah semua itu Gak semua sih ada beberapa lah, terutama yang sebelah kanan Nah terus tadi lagi kita coba gunterin mau masang, kok susah, kenyata harus bongkar semua ya Bongkar bodi yang pejakan itu semua itu harus dilepas ya Terus tak lihat, kotor banget ya, lepas kalian semua tak, niatku tak bersihin Cuman gak, waktunya gak sempet, jadi ya tak pasang segini apa adanya ini, jadi kayak unmake trondol ya Nah impresi pertama kali tuh aneh ya, pijakannya kan jadi sempit nih, kalau gak pakai tambahan Mika itu, jadi tambah sempit nih Terus agak gimana ya, aneh aja, kaki kena angin jadi nih, kayak naik motor BB ini Kalau naik NW kan gak kena angin misalnya Ini ceritanya kayak anak-anak presiden ini, trondol ini ya Bodi samping ini kepasang, yang bodi halus ini Cuman yang bodi kasarnya gak kepasang ini tadi, gak sempet Buat kalian yang bingung cari bracket holder yang kelihatan minimalis gitu Ini boleh dicoba, ini pakai mountingnya action cam Terus, yang ini aku beli buat holder yang pakai, buat punya HP Nah itu tak gabungin, ini cuma di double tap Ini cuma di double tap, tapi alhamdulillah ini kuat ini ya Ini aku pakai sampai ke Jawa Tengah, kalau tak mau Alhamdulillah aman ini ya, gak ada tanda-tanda lentek sama sekali Soalnya kalau yang ditaruh di spion gitu, banyak anak-anak Nggak ada lagi ya, apa ya, bahasa Indonesia ini Ngecengin gitu, kayak Ojek online gitu, kayak pejol lah ini Aku pernah pakai model itu yang waterproof Itu besar nih Tak taruh di sini ya Di spion kiri gitu Udah tak taruh bagian bawah itu padahal Masih dicenggin ocel nih Pak gila taruh di atas ini Ini kenapa ini Biasanya lancar lho Oh banyak trak besar soal Terkadang itu tampilan trondol kelihatan keren ya Cuman secara fungsi itu Kayaknya kok enggak ya Waktu hujan itu repot kayaknya Walaupun dikasih Mika kolon Soalnya kan kaki masih kena air Jatuhnya kayak motor bebek nantinya Harusnya sih lebih tetep Enak Standaran aja Ini aja tadi Sampai belum sempat sarapan Soalnya nggak lihat jam aku tadi ya Soalnya pertamanya tuh nggak ada Niat Nyuci kolong sih Tapi kok nanggung gitu Udah lah sekalian gitu Tahunnya waktunya udah siang Motor jadi berasa kenceng gitu Soalnya kaki kita kan kena angin ya Nggak terbiasa Nah ini kan jadi kok menceng nih Untuk mountingnya ini Kalau untuk mountingnya ini Dia kuat Cuman kalau Yang dudukan HPnya ini Ini kalau buat top speed Ako belum pernah nyoba ya Kayaknya kok ngeri ya Soalnya kan dia cuma nyantanya cuma sedikit gitu Mungkin harus dikasih Karet gelangnya atau tali apa gitu Biar lebih aman Kalau cuma gini ya 100 gitu sih Sih nggak masalah ya Oke Cah Sekian dulu videonya Kesimpulan Dari aku ya Kalau untuk Estetika sih itu selera ya Tapi kalau untuk fungsi Tidak sama sekali Cah Apalagi kalau buat touring Tidak sama sekali Oke Sekian videonya Gitu aja Jangan lupa Like share Comment Subscribe Channel ini Biar Lebih berkembang Jangan lupa juga Tombol loncengnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax